Sejumlah paket bantuan untuk korban banjir di Mahakam Ulu akan diberangkatkan. Bantuan ini menggunakan kabal di pelabuhan Sungai Kunjang di Samarinda. Dijadwalkan sodara bantuan tiba di Rabu Paki. Bantuan untuk korban banjir di Mahakam Ulu terus mengalir baik dari pemerintah, perusahaan maupun kelompok perorangan. Bantuan berupa beras, telur, air mineral, gula dan bahan pokok lainnya sudah berada di pelabuhan Samarinda. Sementara untuk alat kesehatan dan obat-obatan juga sudah siap diberangkatkan. Sejumlah paket sembako ini diangkut menggunakan kapal dari pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda menuju pelabuhan Mahakam Ulu dan akan disalurkan ke tempat banjir yang merendam lima kecamatan di Mahakam Ulu. Ini sembako pak, kayak model beras, gula, seluruh ini, stand, kok. Ya, di sini yang kemarin usus untuk bantuan itu ada dua paket nih. Yang pertama 600 sak, yang lima kilo-annya. Berasnya kalau yang satunya ini 100 sak, lima kilo. Terus ini stand-nya ada 200, yang beras 100 sak ini kalau yang 600 itu ada 600 dos. Terminam jurnya. Terima kasih.